Berikutnya kita akan bahas tentang analisa kepribadian dari bentuk mata Fisiognomi dirangkum dari berbagai sumber Maksudnya ini saya cuma baca kemudian saya bacakan lagi ya Jadi saya belum penelitian Yang pertama adalah mata panjang Jadi mata terlihat lebih panjang dari mulut dan hidung Jadi lebih panjang dari mulut dan hidung Agak lebih panjang ya Sangat teliti pintar dan mahir dalam kelicikan Maksudnya kelicikan bukan licik itu ya Ini bisa diartikan dengan strategi atau apa ya Kata gantinya itu agak susah saya carinya Jadi mahir Menyusun rencana lah kayak gitu Dengan sikap tenang mereka tidak pernah berposesok Dan umumnya bisa menyelesaikan sesuatu Jadi memang orang teknik ya Biasanya mereka adalah orang-orang yang baik Dan menjalani kehidupan yang damai Tanpa terlalu banyak licu-licu Nah ini yang penting itu Kemudian mata almon Nah disini ciri mata almon Ini sampai lama gitu saya carinya Ciri mata almon itu coba diseret ini Bagian bawah mata itu agak diseret seperti ini Kemudian ketika Hitamnya ini tidak terlihat semua Jadi hitamnya ini Jadi untuk melihat Lingkaran hitam itu agak kesulitan Maka itu termasuk almon Jadi kalau lingkaran di Iris ini ya Lingkaran hitam itu tidak terlihat lingkaran sempurna Masih ketutup sedikit seperti ini Maka ini termasuk almon Gitu ya Bisa mengontrol diri, disiplin, dan punya akal sehat Dia sangat berhati-hati dan tidak begitu menunjukkan perasaannya Meskipun sebenarnya dia sangat hangat dan penuh Masih sayang Tidak terlalu spesifik ya Kemudian mata bulat Seret bagian kelopak bawah Nah ini seperti ini tadi Seperti yang pertama Ini kan diseret seperti ini Namun untuk bulat Itu semua Semua lingkaran hitam Lingkaran yang di tengah ini terlihat Jadi benar-benar terbentuk sebuah lingkaran gitu Nah itu dianggap sebagai mata bulat Lihai, ceria, dan sentimental Sentimental Memiliki minat yang luas tetapi sering gagal Karena kurang berpikir Mereka cerdas Sensitif, mudah beradaptasi Positif, pragmatis, pandai, mengekspresikan diri Dan sangat mudah berkaul Orang seperti ini menyukai hal-hal yang romantis Namun mudah terboda oleh dunia luar Posesif dan opportunistik Opportunistik itu Mencari keuntungan Mata bulat Oke berikutnya Mata sayu Mata sayu itu seperti orang males gitu ya Seperti orang males Jadi ada kata sepertinya Jadi tidak mesti males Terlihat miring ke bawah Di bagian kanan dan kiri Seperti sedang bersedih Jadi ini kalau ini diberi garis gitu Ada garis gitu Nah ini agak turun Seperti ini Nah cirinya itu berada di bagian bawah Nah ciri terbesar itu disini Nah ini ya Ininya agak datar Mata sayu itu disininya datar Kemudian disini turun Jadi bentuknya gini Seret seret ini ya Itu mata sayu Membanggakan pengamatan yang sangat baik Jadi analis pengamatannya yang baik Kepribadian yang berhati-hati Hati-hati dan mereka bijaksana Orangnya bijak Ringan dan moderat Sehingga menjadi asisten yang luar biasa Berikutnya Sudut mata naik Ini sampai ada contoh seperti ini ya Karena memang kemarin agak membingungkan juga Yang dimaksud naik Itu apa yang dimaksud turun Nah ciri dari mata naik ini adalah Sedikit datar di atas Kemudian Nah modelnya seperti ini Namun dalam prakteknya Mencarinya itu susah Yang model persis seperti di gambar ini Maka kita Hal yang paling mudah Dilihat adalah Ini Perhatikan yang disini Jadi ini agak sedikit naik Nah Ini kan miring ya Nah seperti ini Tidak seperti yang mata sayu tadi Di mata sayu ini kan datar seperti ini Kalau ini miring ke atas seperti ini Aktif, cerdas, lugas, dan pandai memanfaatkan Pandai memanfaatkan Mereka percaya diri dan sangat optimis Namun tidak pengertian Dan terkadang arogan dan jahil Yang membuat orang lain tidak suka Bahkan bertengkar dengan mereka Jadi agak jahil ya Kemudian Nah ini yang paling spesial dari Bentuk mata ya Mata ponik Seperti burung ponik Ramping dan miring ke atas Jadi Seperti naik tadi Jadi sebenarnya naik Tapi Ini kecil Jadi lebarnya itu kecil Kemudian ini naik Nah naik seperti ini Nah seperti ini Kemudian ini juga miring Nah kan gini Miring Ramping dan miring ke atas Kelompak bawah naik Kelompak atas Hampir datar menakutkan Memang Pokoknya Ya sedikit menakutkan Benar Menakutkan Orangnya kalau ketemu Pasti takut saya Sentimental menawan Dan sangat populer Di kalangan lawan jenis Mereka sensitif Ingin tahu Sangat khawatir Dan berbakat dalam estetika Dan studi Jadi ini Orangnya populer Mis populer ya Kemudian Download aplikasi Mata dan kepribadian Tinggal pilih Dan langsung Bisa dilihat Hasil analisanya Link download Di deskripsi Jadi tinggal klik Klik-klik-klik Nanti ketemu Oh ini saya Hasil analisanya Siapa Ketik atau bisa ketik Mata dan kepribadian Di playstore Ada tulisan Akila Droid Oke terima kasih Selamat mencoba Dan semoga sukses selalu Terima kasih